...virus SARS-CoV-2 penyebab dari penyakit COVID-19. Padahal ada profesi lain yang justru berhadapan pertama kali dengan pasien terduga COVID-19 dan rentan tertular, yaitu profesi analis medis, di mana mereka adalah pengambil sampel darah pasien terduga COVID-19 pada pelaksanaan rapi tes di Puskesmas. Kurniawan Abdillah, salah satu petugas analis kesehatan atau ahli teknologi laboratorium medis ATLM yang ada di Puskesmas Kali Rungkut. Dirinya bersama 4 ATLM lain bertugas mengambil 27 sampel darah pasien di sekitar kecamatan Rungkut untuk pemeriksaan rapi tes khusus pasien terduga COVID-19 kamis pagi. Sejujurnya ada sedikit rasa khawatir tertular jika pasien yang diambil darahnya ternyata positif COVID-19. Namun rasa bangga justru lebih mendominasi ketika dirinya yang biasa bekerja di belakang layar kini harus urun andil di garda terdepan dalam menangani pasien terduga COVID-19. Bahkan petugas ATLM inilah yang mengetahui lebih dulu hasil dari pemeriksaan rapi tes sebelum dokter mengumumkan. Meski begitu diakuinya tak sedikit ATLM yang merasa khawatir dan was-was akan pandangan lingkungan sekitar. Pasalnya profesi yang dilakukan sangat rentan tertular pasien COVID-19. Isna ini mengakui jika resiko pekerjaannya cukup berat. Bahkan tak sedikit teman-temannya justru dikucilkan oleh lingkungan tempat mereka tinggal. Selepas pemeriksaan di puskesmas, pihaknya bersama petugas ATLM di bawah Dinas Kesehatan Surabaya pun akan melakukan pemeriksaan rapi tes secara door-to-door. Untuk itu, pihaknya bersyukur Dinkes Surabaya menyediakan alat pelindung diri yang standar dan aman jika digunakan untuk mengambil sampel darah. Atiko Hasan, JTP.